Sejumlah kucing berbagai ras yang mengemaskan mengikuti ajang international cat show di Sidoarjo. Nah di antara kucing-kucing ras ini ada kucing busok yang sukses mencuri perhatian juri dan saat ini telah mendapat pengakuan dari World Cat Federation sebagai kucing asli Indonesia. Ukuran sedang dan sedikit melengkung ke bawah di atas kulit hidung mirip seperti hidung singa. Bentuk telinganya tajam dan agak mencuat ke atas, bulunya tebal dan berwarna abu-abu kebiruan polos. Kucing busok ini kini menjadi salah satu kucing primadona para pencinta kucing. Menurut cerita di kalangan pencinta kucing, kucing busok dimungkinkan dari persilangan dan masih sulit mendapatkannya karena Pulau Raas Madura sendiri sulit untuk ditempuk. Rumor yang berkembang, saya tidak tahu pasti kebenarannya. Kucing yang ditolak oleh bangsa Inggris, zaman penyajaran dulu, berlaku di sana, jadi berkembang pihak di sana. Dan akhirnya kawin bersama saudara. Bahkan kucing asli Pulau Raas Madura ini telah mendapatkan pengakuan dari World Cat Federation sebagai salah satu kucing ras asli Indonesia. Dan pada saat ini kami sudah berhasil membawa kucing busok ini terdaftar atau terregistrasi di World Cat Federation. Dan kami juga sudah bisa mengeluarkan sertifikat silsilah untuk kucing busok ini dengan kode R-I-X. Meski tampak seperti kucing kampung, kucing busok ini saat ini dihargai 2 juta hingga 3 juta per ekornya. Riko Adiansha, Sido Wajo, Chewa Timur.